Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan bahas PageSpeed. Sebelumnya, minggu lalu, udah 3 video yang saya buat mengenai PageSpeed. Akan tetapi hari ini ada sharing session di kantor, kemudian ada pertanyaan dari programmer spa. Itu kita udah comfort image-nya dari PNG, dari JPEG menjadi WP sesuai dengan rekomendasinya Google. Tetapi kenapa skornya kok tidak meningkat? Dan tetap aja muncul kita disuruh reduksi file size-nya. Dalam ini saya memberi contoh website namanya topsupports.com ya. Topsupports.com ini, ini saya sudah buka tadi di PageSpeed. Topsupports.com ini, itu di mobile skornya 59, dan di desktop skornya 96. Oke, ini ada ketimpangan ya. Di desktop besar sekali skornya, maksudnya dia sampai 96 hampir menyentuh. Sempurna, sempurnanya ada 100, sementara di mobile-nya 59. So, kita lihat penyebabnya. Sekarang di sini ada tulisan first content full pane, kemudian largest content full pane, kemudian ada total blocking time, yang jumlahnya adalah 120 millisecond. So, problemnya, karena tadi bahasanya, pertanyaannya itu adalah image, udah diubah, saya buka ya. Ini, dia sudah ubah dari WP, PNG, menjadi .wp, dan AFIP ya. Cuma dalam kasus ini, itu diubah jadi WP. Oke, sederhana sekali. Ini, pertama kita ke desktop ya. Ini, di desktop, image, surf, static, dan blablabla. Ini, kita balik ke properly image size, atau ke mobile tadi. Di mobile ini, ada problem di properly image size, karena kita sedang membahas mengenai WP. Ini, di properly image size, ini dia memberikan rekomendasi dikurangi, potensial shippingnya 66. So, kita diminta untuk dikurangi, size-nya jadi 67 kilobyte. Kilobyte. Kemudian, di sini ada extension, padahal sudah WP, ini extensionnya. Ini WP, ini teman-teman bisa lihat medium, dan blablabla. Atau saya bisa klik kanan di sini, saya klik kanan, open new tab. Kemudian, di sini sudah ber-extension WP ya. Dan ini image-nya. Image-nya lumayan, tapi kualitasnya agak rendah, ini hasil convert ya. Terlihat sekali. Dan extensionnya, saya ulangi lagi, extensionnya sudah WP. Akan tetapi, di page speed, ini punyanya Google, sekali lagi, masih bilang, hey, ini kita harus reduksi size-nya. Sekarang kita buka di desktop, untuk kategori opportunity ini, properly size image. Di desktop, properly size image ini, dia posisinya kuning, sementara di mobile ini posisinya merah. Nah, kuning ini artinya, dia tidak bagus-bagus banget, dan juga tidak jelek-jelek amat. Tapi masih ada ruang untuk improvement. Sekarang saya klik. Di sini dia bilang WP. Ini dia bilang WP. Pertanyaannya, kenapa kok di desktop, dia biasa-biasa saja, maksudnya, ini dia kuning, sementara di mobile merah. Ini, problemnya itu cukup simple. Ketika dia dibuka di dalam, di dalam mobile, atau dengan mobile, ini tidak di-convert dengan size yang dia minta. Misalkan, di mobile itu kan, resources, sorry, di mobile itu resolusinya, misalkan, 1024 x 720, misalkan, 420 x 200, atau 380, misalkan. Sementara, besaran image-nya ini, sebesar ini, kemudian, itu resize on the play, itu, ini istilah umum ya, resize on the play. resize on the play itu maksudnya, dia hanya memanggil, ukuran, jadi, dia sudah tentukan untuk mobile, ukurannya, width, bla bla bla, misalkan, lebarnya sekian, tingginya sekian. Sementara, besar asli size image-nya itu, besar asli lebar image-nya itu, melebih dari hal tersebut. Nih, kita ambil contoh. Kita buka saja, sekarang ini, misalkan, topsupport.com, saya inspect, ini saya klik inspect, saya ulangi lagi, saya klik inspect di sini, kemudian, saya pilih, image, sorry, saya pilih mobile, kemudian, kita pilih, misalkan, iPhone SE, misalkan, ada pixel 5, saya ini, repress, saya pakai 100%, nah, teman-teman lihat di sini, ini image dilute cukup lama, yup, ini image dilute cukup lama, sekarang kalau kita klik kanan, yang ini, kalau kita inspect, elemen dia di image yang ini, ini, nah, nah, ini dia udah bilang, sorry, ini bukan hero, lihat, image-nya itu dia 100%, artinya dia responsif, kalau responsif itu, artinya memang, gambarnya itu dikecilin, dikecilin, dikecilin begini, atau dimampatkan seperti ini, tapi yang dilute itu adalah size aslinya, kalau size aslinya 1024, maka, yang dilute itu, tetap 1024, patahnya saja, begitu kita lihat, itu agak kecil, solusinya kemudian seperti apa, solusinya itu adalah, setiap resolusi yang ingin dilayani, misalkan, resolusi yang ingin dilayani, misalkan untuk kategori pixel 5, ini, Android pixel 5, itu size-nya, sorry, lebar dan tingginya itu, lebarnya 393, dan tingginya 851, nah, maka dia harus punya file dengan size yang seperti ini, jadi ketika, ukuran mobile dengan resolusi seperti ini, dia akan memanggil gambar dengan ukuran yang sama persis dengan yang diminta, itu solusinya, kemudian, ada pertanyaan lanjutan lagi, kalau begitu kita akan menyimpan banyak sekali file dong, file yang sama di dalam servernya, benar, kita akan menyimpan file yang sama dengan banyak jumlahnya, misalkan, kalau ini image-nya misalkan namanya abc.wp, abc.wp, strip, 250, kemudian abc.wp, slash 393, kali 851, seperti halnya yang seperti ini, kalau kita memakai CMS WordPress, umumnya itu sudah disediakan oleh WordPress, karena begitu kita simpan file-nya, WordPress itu sudah memacah secara otomatis, menjadi besaran yang sesuai yang kita inginkan, atau yang sesuai standarnya, biasanya itu 200x200, 100xsomething, mereka menggunakan resolusi, resolusi 16 banding sekian, atau 8 banding 16, atau 16 banding something, begitu, intinya menggunakan resolusi, nah itu solusinya, dan itu sebabnya, ada perbedaan skor di mobile dan di desktop, saya ulangi kembali lagi, nah itu salah satunya ya, salah satunya itu adalah, dia load file yang sama, sementara di desktop itu, ya karena desktop, kemudian faktor yang keduanya lagi, kenapa kok load file yang sama, di mobile sama di desktop, perlakuannya beda, kan besaran file-nya sama, benar, besaran file-nya sama, akan tetapi, network yang digunakan untuk load di mobile dan di desktop, berbeda, mereka biasanya menggunakan yang namanya throttling, throttling itu mensimulasikan, dengan speed tertentu, kalau desktop, umumnya, diasumsikan ini ya, diasumsikan itu, dia punya speed yang lebih tinggi daripada mobile, karena mobile dia, masihpun broadband sudah 4G, tapi tetap, dia punya limitasi, apakah hanya saya saja yang punya asumsi, sebenarnya tidak, ini bukan asumsi, kemarin di video yang kemarin itu, sudah saya jelaskan, buat cara kerjanya memang mirip, kalau di desktop bagaimana, kalau di mobile, seperti apa, ini kalau, lebih detailnya, teman-teman, tonton video saya yang kemarin, mengenai throttling via, sorry, no throttling, and then with throttling, so kalau dia with throttling, kita bisa mensimulasikan, dengan koneksi 3G, dengan koneksi 4G, dan koneksi YP, YP yang dengan, limitasi jumlah, speed, begitu, itu saja, mengenai page speed, kenapa berbeda hasil, kenapa berbeda skor, antara mobile dan desktop, sampai jumpa, di video selanjutnya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,